Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 di dalam kehidupan, bahkan Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di antara maksud teragungnya adalah supaya Al-Quran ini kita tadaburi, kita perhatikan akan kandungannya menyentuh hati-hati kita dan menggugah jiwa yang dengannya semakin meningkatkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Demikianlah kami turunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab dan kami jelaskan di dalamnya berbagai ancaman supaya mereka bertakwa, supaya mereka punya rasa takut kepada Allah dan supaya selalu mereka memperwahrui berdikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Lahu anzalna hadal Qur'ana ala jabalillah ra'aytahu khasyi'an matasaddi'an min khasyiatillah wa tilkal amthalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun Andai kata kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, maka engkau akan melihat gunung itu dia akan khusyuk, tunduk, hancur berkeping-keping karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikianlah perumpamaan-perumpamaan dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kami membuatnya agar supaya mereka selalu bertafakkur, selalu mengingat Ingatkanlah dengan Al-Quran, siapa yang takut terhadap siksaanku Maka Al-Quran ini adalah sarana kita menambah keimanan Inna wal-mukminun al-ladhina idha dukir Allah, wajilat kulubuhum Wa idha tuliat alihim ayatuhu, zadat hum imanah Wa ala rabhim yatokelun Al-ladhina yukimun al-salata wa mima razakana hum yunfiquun Ulaikahum al-mukminun haqqa Laha'um darajatun inda rabihim, wa magfiraun warisquun kariim Sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah Bergetar hati-hatinya Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah Maka dia bertambah keimanan Dan kepada rabihnya dia selalu bertawakkal Itu orang-orang yang menegakkan sholat Dan terhadap rezeki yang kami berikan, mereka selalu menginfakkannya Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan Untuk mereka berbagi derajat yang tinggi Pengampunan dan rezeki yang mulia Rezeki yang mulia Subhanallah Aga Kita perlu pada hal yang menyentuh hati Hati yang kita harapkan Banyak tersentuh dengan Al-Quran Menjadi hati yang selamat Yang bermanfaat untuk kita di hari kiamat Ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Yauma la yanfa'u ma'luh wa la banun Illa man atallaha biqalbin salim Hari kiamat itu adalah hari di mana Harta dan anak-anak tidak bermanfaat Kecuali siapa yang datang menghadap kepada Allah Dengan hati yang selamat Menggugah jiwa Kita perlu kepada jiwa Yang selalu tergugah Dengan kebaikan Gampang terpengaruh Dengan ayat-ayat Al-Quran Jiwa yang tenang Dengan dikir Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan Al-Quranul Karim Dengan kebaikan Yang kita harapkan Jiwa-jiwa ini Termasuk Pada jiwa yang dipanggil Dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala Yang mulia Ya ayatuhan nafsul mutma'innah Irujii ila rabbiki radiyatam marudiyah Fadkuli fi ibadi Wadkuli jannati Wahi jiwa yang tenang Kembalilah engkau kepada Rabbimu Dalam keadaan Ridha dan dirabai Masuklah engkau ke dalam Kolongan hamba-hambaku Dan masuklah engkau ke dalam Surgaku Pada pertumbuhan Perdana kita ini Kita akan mengkaji Ayat yang ke 112 Dari surah Ali Imran Dari ayat-ayat yang Banyak diulangi oleh Rasulullah SAW Bahkan dibaca oleh beliau Di khutbah hajat beliau Ayat Yang harusnya Sangat menyentuh hati Dan banyak menggugah jiwa Itulah firman Allah SWT Ya ayuhal ladhina amanu Seorang yang berislam Kepada Allah SWT Ayat yang mulia ini Dari Ayat-ayat Apabila kita Renungi Dengan seksama Dan kita perhatikan Akan kandungannya Benar-benar Sangat menyentuh Kedalam hati Masuk kedalam Lapisan-lapisan Yang terdalam Di hati orang-orang Yang beriman Kerana Allah SWT Telah memanggil Ya ayuhal ladhina amanu Wahai orang-orang yang beriman Panggilan yang mulia Panggilan yang agung Dan ditujukan kepada semua orang Ditujukan kepada Orang-orang yang beriman Maka Hati itu Harusnya Tercerahkan dengan Ayat yang mulia ini Dan hati ini Harusnya hadir Ketika Ayat-ayat ini Dibacakan Kerana itulah Seorang mu'min dan mu'minah Apabila Datang ayat-ayat Yang dimulai dengan Ya ayuhal ladhina amanu Kemudian hatinya Tidak hadir Dia tidak merasa Terpanggil Dengan ayat tersebut Maka Itu Harus menjadi Introspeksi besar Terhadap dia Harus diberi Tanda tanya besar Pada diri Kenapa tidak Tersentuh Dengan panggilan Ya ayuhal ladhina amanu Wahai orang-orang yang beriman Ittakullah Bertakwala Kepada Allah Ini perintah yang Agung Perintah yang besar Kita diperintah untuk Bertakwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan takwa itu Adalah Salah satu Masalah pokok Yang kita diperintah Dengannya Dengannya Seluruh nabi dan rasul Diutus Agar supaya Mengajak manusia Untuk bertakwa Kepada Allah Sungguh kami telah Wasiatkan Kepada ahlul kitab Sebelum kalian Dan juga Kepada kalian Hendaknya Kalian bertakwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Takwa ini Adalah salah satu Hikmah Dari syariat Syariat yang agung Memernikan ibadah Kepada Allah Itulah takwa Jenjang-jenjang Di dalam penghampaan Itu tangga-tangga Ketakwaan Menjauhi Kesyirikan Itu adalah Takwa Memeriksa Segala amalan Agar supaya Bersih Dari kesyirikan Tidak terjanggi Teria Itu adalah Bagian dari Ketakwaan Bagian dari Ketakwaan Karena itu Sebagian ulama Membahasakan Takwa itu Engkau Seakan-akan Berada Di daerah Yang penuh Dengan duri Kerikil-kerikil Tajam Engkau Masuk ke dalamnya Itu Tidak sembarang Menginjak Tapi Menempatkan Menempatkan Kaki itu Setelah memastikan Tempat yang Dipijak itu Benar Tidak ada Hal yang Membahayakan Itulah Takwa Asal kalimatnya Dari kata Al-Wiqaya Yang bermakna Pelindung Penghalang Karena Takwa itu Menghalangi kita Dari hal yang Dibenci dan Dimurkai oleh Allah Dengan Takwa Seorang Hamba Seakan-akan Dia membuat Penghalan Tembok Yang Memisahkan Dia Dari Api Neraka Memisahkan Dia Dari Kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itulah Takwa Dan Takwa itu Artinya Menjalankan Segala Yang Diperintah Dan Meninggalkan Segala Yang Dilarang Banyak Definisi Takwa Di tengah Para Ulama Tapi Di antara Yang Paling Indahnya Apa Yang Dikatakan Oleh Talq Ibn Habib Rahimah Allah At Takwa Anta Amal Bita'at Allah Ala Nurim Min Allah Tarju Thawab Allah Takwa itu Adalah Engkau Beramal Ketaatan Kepada Allah Di atas Cahaya Dari Allah Maksudnya Sesuai Dengan Perintah Sesuai Dengan Tuntunan Engkau Melakukannya Karena Mengharap Pahala Dari Allah Dari Dari Seratus Ayat Yang Menjelaskan Manfaat Dan Kebaikan Dari Takwa Itu Dan Subhanallah Hampir Setiap Syariat Yang agung Dan besar Itu Semuanya Berujung Kepada Hikmah Takwa Untuk Meraih Takwa Solat Zakat Haji Dan Banyak Dari Syariat Ibadah Termasuk Kita Di Bulan Ramadan Ini Puasa Ramadan Dari Hikmah Besarnya Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah Tetapkan Di Dalam Al-Quran Ya Ayuhal Lathina Amanu Kutiba Alaikum Siyamu Kama Kutiba Ala Lathina Min Qawalikum La Allakum Tattakun Wahai Orang Yang Berimad Telah Diwajibkan Atas Kalian Berpuasa Sebagaimana Telah Diwajibkan Atas Orang Orang Sebelum Kalian Supaya Kalian Bertakwa Supaya Kalian Bertakwa Karena Itu Harus Dipahami Dari Makna Takwa Ini Kandungannya Dalam Bentuk Menjalankan Segala Perintah Meninggalkan Segala Larangan Di Dalam Puasa Itu Terdapat Lembaran Lembaran Yang Degannya Seorang Bertakwa Kepada Allah Dia Tahan Makannya Minumnya Syahwatnya Dia Pelihara Lisannya Dia Pelihara Anggota Badannya Dari hal yang Dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia Pelihara Kedua Jempolnya Sekarang ini Kedua Jempol Menjadi Perhatian Sebab Kita Di masa ini Diuji Dengan Media Media Dengan Peralatan Peralatan Yang Hanya Menggunakan Dua Jempol Mungkin Bisa Mendapat Kebaikan Hingga Hari Kiamat Dan Mungkin Sebaliknya Dengan Perbuatan Kedua Jempolnya Ini Dia Membuat Pahala Jari Membuat Untuknya Dosa Jari Yang Mengalir Hingga Hari Kiamat Karena Menyebarkan Hal-hal Yang Dusta Berita-berita Hox Ataupun Hal-hal Yang Merusak Di dalam Agama Di dalam Kehidupan Masyarakat Di dalam Kehidupan Manusia Maka Puasa ini Diperlukan Dari Ketakuan Dan Di dalam Melaksanakan Puasa Terdapat Lapisan-lapisan Yang Membawa Seorang Hamba Kepada Ketakuan Ini adalah Perkara Yang Besar Kayaknya Disentuh Kepada hati Orang-orang Yang Beriman Ya Ayuh Alladina Aman Tak Allah Wahai Orang-orang Yang Beriman Bertakwala Kepada Allah Ini Urgensi Takwa Tidak Cukup Sampai Situ Hakk Katu Katih Bertakwala Kepada Allah Dengan Sebenar-benar Takwa Dengan Sebenar-benar Takwa Yang Menunjukkan Seorang Itu Kontinu Dia Selalu Mujahada Bersungguh Sungguh Untuk Berada Di Atas Ketakwan Dan Mewujudkan Takwa Dengan Sebenar-benar Takwa Iya Dengan Sebenar-benar Takwa Apa Makna Sebenar-benar Takwa Telah Syah Dari Ibn Mas'ud Radiyallahu Ta'ala Anhu Uli Menafsirkan Ayat Bahwa Sebenar-benar Takwa Maknanya Naknya Ditaati Jangan Dilakukan Maksiat Kepadanya Selalu Bersyukur Kepadanya Tidak Boleh Kufur Selalu Diingat Dan Jangan Dilupakan Itu Bentuk Dari Takwa Sebenar-benar Takwa Selalu Dia taat Tidak Bermaksiat Apa Saja Dari Ketaatan Dia Cari Dia Berusaha Untuk Melakukannya Dia Tinggalkan Segala Bentuk Maksiat Apa Saja Dari Nikmat Yang Allah Berikan Kepadanya Dia Selalu Bersyukur Menggunakan Nikmat Itu Pada Tempatnya Pada Hal Yang Dicintai Dan Diridai Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Kufur Terhadap Nikmat Bukan Orang Yang Mengingkari Nikmat Allah Bersombong Dengan Nikmat Yang Dia Dapatkan Berbangga Dengan Sesuatu Yang Sesuatu Itu Bukan Milik Dia Itu Pemberian Dari Allah Allah Kapan Ingin Mencabut Nikmat Itu Darinya Dia Tidak Akan Sanggup Untuk Menahannya Bersyukur Terhadap Segala Pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukan Orang Yang Kufur Terhadap Nikmat Allah Sebagaimana Dia selalu Berdikir Mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Subhanallah Ini adalah Bulan Yang Agung Bulan Yang Degannya Kita Diajak Untuk Banyak Berdikir Mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan Ramadhan Ini Ada Latihan Untuk Jiwa Supaya Banyak Berdikir Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Ini Sebenar Benar Taqwa Dan Dimalumi Bahwa Seorang Itu Melakukan Apa Yang Dia Mampu Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Fattakullaha Mastatatum Bertakwala Kalian Kepada Allah Sesuai Dengan Kemampuan Kalian Menjalankan Perintah Meninggalkan Larangan Itu Semuanya Pada Batas Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadikan Seorang Itu Mampu Di Dalam Ya Iya Dan Padahal Yang Diluar Kemampuannya La Yukallif Allahu Nafsan Illaw Sa'aha Allah Tidak Membebani Seseorang Kecuali Sesuai Dengan Kemampuannya Kemudian Di dalam Kandungan Dari Ayat Yang Mulia Ini Terdapat Jenjang Jenjang Penghambaan Yang Tinggi Derajat Derajat Ubudiya Yang Sangat Besar Yang Harus Kita Cermati Lurus Lurus Kecuali Dan Dan Di dalam Yang Yang Sangat Menyentuh Jiwa Seorang Jangan Sampai Dia Meninggal Kecuali Sebagai Seorang Muslim Ini Pembicaraan Agar Supaya Kita Mempersiapkan Akhir Dari Kehidupan Bagaimana Kita Meraih Husnul Khatibah Mati Yang Terbaik Kematian Yang Terindah Kematian Yang Membuat Kita Beristirahat Untuk Selama Lama Mati Itu Bukan Istirahat Dari Dunia Orang Yang Mati Belum Tentu Dia Beristirahat Ada Yang Meninggal Karena Perbuatannya Di dunia Dia Tidak Beristirahat Di akhirat Harus Mempertanggungjawabkan Apa Yang Dia Lakukan Tapi Orang Yang Beristirahat Dengan Sebenar Benarnya Itu Adalah Orang Yang Beristirahat Di Negeri Akhirat Di Dunianya Dia Nggak Pernah Letih Dia Pernah Merasakan Istirahat Dia Di dunianya Banyak Beraktifitas Banyak Bekerja Bermujahada Tapi itu Untuk Peristirahatan Dia Di akhirat Di Sorga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka kita Perlu Mempersiapkan Khusnul Khatibah Ini Dan Salah Satu Cara Mencapai Khusnul Khatibah Adalah Dengan Takwa Kepada Allah Dengan Sebenar Benar Takwa Dan Cara Yang Kedua Yang Disuat Di Dalam Ayat Adalah Seorang Selalu Menjaga Dirinya Di Atas Keislaman Selalu Menjaga Dirinya Di Atas Keislaman Dan Tauhid Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Iya Kalau Dia selalu Melakukan Ketaatan Meninggalkan Yang Dilarang Itu Berjalan Bersama Hari-hari Kehidupannya Kapanpun Ajal Datang Menjemputnya Di Atas Kebaikan Kapan Dia Jaga Keislamannya Kemurnian Ibadahnya Kepada Allah Dia Jaga Rukun Islamnya Yang Lima Rukun Iman Yang Enam Dia Pelihara Maka Kalau Dia Meninggal Di Kondisi Apapun Dia Pasti Di Atas Khusnul Khatimah Itulah Yang Dinginkan Untuk Seorang Hamba Kemudian Terakhir Disini Jangan Sekali Sekali Kalian Meninggal Kecuali Sebagai Seorang Muslim Keislaman Ini Subhanallah Ni'mat Dari Allah Menugrah Allah Yang Besar Iya Kita Perlu Memeliharanya Menjaganya Karena Itu Kita Perlu Mengkaji Identitas Kita Betul-betul Menampilkannya Di dalam Kehidupan Kita Tahu Apa Identitas Kita Sebagai Seorang Muslim Tahu Islam Itu Apa Dia Mengerti Keislamannya Sehingga Apabila Sekaratul Maut Menjemputnya Dia Adalah Seorang Muslim Apabila Dia Di Alam Kubur Ditanya Oleh Dua Malaikat Maka Dia Adalah Seorang Muslim Yang Bisa Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Malaikat Apabila Di Akhirat Kelak Ketika Allah Bertanya Kepada Seluruh Makhluk Maka Dia Adalah Seorang Muslim Yang Bisa Menjawab Dengan Benar Itulah Keislaman Jangan Sekali-sekali Kalian Mati Kecuali Sebagai Seorang Muslim Jadi Mengharuskan Kita Untuk Banyak Mempelajari Tentang Tauhid Mempelajari Tentang Islam Itu Apa Dan Mempelajari Menjaga Pondasi Pondasi Islam Dan Mengamalkannya Di dalam Kehidupan Semoga Di kajian-kajian Yang Akan Datang Kita Akan Banyak Membahas Akan Menyinggung Sejumlah Perkara Yang Terkait Dengan Pondasi Pondasi Keislaman Dan Dasar-dasar Yang Dengannya Kita Bisa Meraih Husnul Khatibah Semoga Allah Subhanahu Atal Beri Taufiq Pada Semuanya Wallahu Ta'ala Alam Taufiq 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 Taufiq